di ahda'am man yamshi ahda'am man yamshi sawiyan ada sirotim mustaqim al-mulk al-ayah sani wa ishrun pendekatan ini tidak mengklaim hukum dan tidak menyesatkan tanpa pengetahuan atau panduan yang jelas ditemukan membaca menetapkan dirinya sebagai sarana intelektual atau pendekatan ini untuk menjadi panduan yang ingin dipandu oleh pendekatan ini dan berjalan dengan bukti yang jelas apakah orang yang merangkak dengan wajah terlungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus surat al-mulk ayat 22 وَمِنَ الدَّرُورِ هُنَا أَلَّا نَدَعْ di sini perlu untuk tidak meninggalkan konsep moderasi dan setiap kelompok mengklaim untuk dirinya sendiri mengklaim bahwa yang dibutuhkan adalah moderasi yang dianud oleh para pendukungnya dan orang-orang yang disebutkan menunjuk ke arah sana وَقَدْ كُنْتُ مُنْزُ فَتْرَةً dan beberapa waktu lalu saya pernah menyusun 20 guru sebagai rangkuman kurikulum moderasi dan mendistribusikannya ke Majelis Umum Pendiri International Union of Muslim Scholars yang didirikan di London pada bulan Juli 2004 Masehi وقد طلب بعد الأخوة من العلماء أن يقوم بشرحها فقالت أول الناس بشرحها هو صاحبها فالمفروض أن أقوم بشرحها وَتَجْلِيَتِهَا وَتَأْسِلِيَّهَا وَتَأْسِلِيَّهَا وَتَفْسِلِيَّهَا وَهِيَ فِي الْحَقِيْقُ مَشْرُوحَ فِي كَسِيرٍ مِّنْ كُتَبَيْ وَلَكِنَّهَا مَنْ سُورَةً فِيهَا فَلَابُدَّ مَنْ تَجْمَعِئَهَا وَتَرْتِيبَهَا وَالْإِسْتِدْلَالَ عَلَيْهَا وَرَبَطَ الْفُرُوْءِ بِيُسُولِهَا وَرَدَالْجِسِئِيَّةِ إِلَا كُلِّيَّةِ حَتَّى تَسْتَبَسِنِينَ لِلْقَوْرِ الْقَرِمْ بِلَا لَبَسٍ وَلَا غَبَسٍ Beberapa orang meminta para ulama untuk menjelaskannya Maka saya katakan bahwa yang pertama menjelaskannya adalah Yang menjelaskannya Saya seharusnya menjelaskan, mengklarifikasikan, membasminya dan merinci-nya Itu ada di Al-Hajiko yang dijelaskan dalam banyak buku saya Tapi mereka tersebar di dalamnya itu harus diatur dan disimpulkan Dan menghubungkan cabang-cabang asetnya Yaitu menyatakan molekul dan perguruan tinggi Sampai menjadi jelas bagi pembaca Dan tanpa kebingungan atau kesusahan Al-ilmu rasyikh Wal-fahmi syamil wal-mutawazun lil-islam Ilmu yang kokoh, yang memiliki pemahaman yang luas dan seimbang Al-fahmu syumuli at-takamin lil-islam Kama anzalahullahu ala rasulihi biwasfihi Akidatun wa syari'atun Ala ilman wa amalan Ibadatun wa mu'amalatun Saqafatun wa akhlaqan Hakkan wa kuwatan Da'watun wa dawlatun Dinan wa dunya Hataratu wa ummatun Pemahaman yang sempurna dan menyeluruh Sebagaimana diturunkan Allah kepada rasulnya Sebagai keyakinan dan hukum Ilmu dan amal Ibadah dan mu'amalah Budaya dan ahlak Kebenaran dan kekuatan Da'wah dan negara Agama dan dunia Peradaban dan bangsa Warafadu kullu tajzi'atu li ahkamil islam Wa ta'alimihi Ka da'wal lazi Yeridunahu akhlaqan Bila ta'bud Ata'budan bila akhlaq Ata'akidatun bila syari'atun Ata'awajan bila talaq Ata'awajan bila talaq Ata'awajan bila istislaman Bila jihad Ata'aw haqqan bila kuwah Ata'aw dinan bila dawlah Waw ma yerfaduhu Yerfaduhu il islam Nafsuhu Al-lazi yakul Ketabahu Wa anihkum Bainahum Bima Anzal Allah Wala tattabih Wala tattabih Ahoa'ahum Wa ahdharuhum An yafdnuk An ba'ad ma Anzal Allah Ilaik Al-maitah Al-Aya Tasi' Wa aruba'un Dan menolak setiap pembagian hukum dan ajaran islam Seperti tuntunan orang-orang yang menginginkan ahlak tanpa ketakwaan Atau ibadah tanpa ahlak Atau syahadat tanpa syari'ah Atau pernikahan tanpa perceraian Atau perdamaian Atau penyerahan Penyerahan diri tanpa jihad Atau benar tanpa kekuatan Atau agama tanpa negara Yang dia tolak Yang dia tolak islam sendiri Yang kita Yang Allah berfirman Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka Menurut apa yang diturunkan Allah Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka Dan waspadalah terhadap mereka Jangan sampai mereka memperdayakan engkau Terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Surat Al-Maidah ayat 49 Terima kasih kerana menonton! 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 suaranya sudah full yang dimaksud dengan trend moderasi dan kebaruan adalah terbentukin negara yang baik yang membawa bangsa kepada kebenaran dan kebaikan menegakkan keadilan Allah di muka bumi dan mengacu pada apa yang diturunkan Allah dari kitab dan timbangan sehingga adil pada orang-orang membagi secara merata dan menyuruhkan kebaikan bersama-sama ia menolak kejahatan, memerintahkan apa yang benar dan melarang apa yang salah melindungi kebenaran dan mengejar kebatilan sampai pertolongan Allah datang di buminya seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya sungguh Allah Maha Kuat Maha Perkasa yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencugah yang munkar Al-Hajj ayat 40-41 oleh karena itu syariat Islam mengharuskan pembentukan imam yang adil melalui jalan ikhtiar dan kesetiaan mengkondisikan kualitas dalam dirinya memberinya tugas dan memberinya hak imam adalah simbol negara dan meminta ma'ruf dan mencugah yang mencugah min yastahiqut taqfir bal alwajwi an nakroja minal ummah man laisa minha idha thabat lana dhalika bilbayinah hatta laibakal jahiduna mutatawaluna ala aqa'idil ummah wal mustakhafuna bimaqaddesataha wal muhaddimuna yasasaha ala anna hum juz'un minha wa hum fil haqiquti a'da'uha berpikir adalah dosa agama dosa ilmiah dan dosa politik dan tidak halal bagi seorang muslim terjurumus ke dalam jurangnya karena akibat dari mukaman mati terhadap muslim secara fisik atau moral atau keduanya dari umat islam oleh karena itu perlu sangat berhati-hati agar tidak terjurumus ke dalamnya kecuali yang telah dibuktikan secara pasti tanpa keraguan seperti pengingkaran terhadap dari dali ukuran atau pengingkaran terhadap sesuatu yang diketahui dari agama karena keharusan atau penyangkalan terhadap sesuatu yang diketahui dari agama penghinaan eksplisit terhadap Tuhan dan rusuhnya seperti yang ada dalam hadis kecuali jika anda melihat penistaan terbuka dimana anda memiliki bukti dari Tuhan yang dimaksud adalah bukti konklusif adapun apa yang bisa ditafsirkan keculigaan digerasakan untuk mendukung terdakwa bukan berarti kita toleran dalam mengucilkan mereka yang pantas berpikir melainkan kita harus mengusul mereka yang bukan dari bangsa jika ini dibuktikan kepada kita dengan bukti sehingga berjuang dan sombong pada keyakinan bangsa dan mereka yang merendahkan kesuciannya dan menghancurkan fondasinya tidak tetap menjadi bagian darinya dan malah menjadi musuhnya awal diantara fitur yang paling penting dari ekonomi islam 1. Fuljiban zakat yang merupakan salah satu rukun islam itulah sebutan solidaritas dalam masyarakat ini adalah hak pertama dalam uang dan bukan yang terakhir ini adalah tugas yang dijaga oleh iman individu hati murani masyarakat dan otoritas negara 2. dan larangan riba yang merupakan salah satu dari tujuh dosa ini adalah judul perlawanan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat putusan islam mengutuk akah, pemakan, juru tulisnya, dan buah saksinya untuk mengabungnya dari semua sisi 3. juga kepastian tentang aturan dan prinsip yang menetapkan kontrol dan jaminan memencegah dunia dari terjadinya krisis serius yang mengancamnya dengan kehancuran selamat menikmati selamat menikmati dan dari kami gerakan moderat islam bercerita-cerita untuk penciptaan peradaban yang berbeda yang tidak dimiliki seluruh dunia peradaban ilahi, manusia, moral, global yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan iman dan memadukan antara roh dan materi keseimbangan antara pikiran dan hati menghubungkan bumi dengan langit membangun keseimbangan yang adil antara individu dan masyarakat dan meninggikan kekuatan kebenaran di atas hak kekuasaan dan Islam dengan bacaan dan sunnahnya mencatat penilai ilmu dan mengangkat derajat ulama Allah berfirman, apakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui surat az-zumar ayat 9 science tidak mengungkapkan kebenaran kepada orang-orang di bidang apapun baik agama ataupun duniawi, manusia atau ulang alam yang terpenting menjadikan tujuannya untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia dan ulama kami memutuskan bahwa keunggulan dalam ilmu alam dan matematika adalah sebuah kewajiban kecukupan pada bangsa sehingga jika tidak memiliki jumlah yang cukup ulama dan ahli di setiap bidang ilmu untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan mencukupinya dari orang lain seluruh bangsa akan menjadi orang berbosa al-muhimmihuna al-ishadatu bima qadamatshu umatuna min munjazzati hadhariyatin tarikhiyatin muhiratul alam wa min kutuhati fi zamanin qiyasiin kanat tahriran lishu'ubi min mus badi'idhihah wa lam takun yawman li idlalihah wa istiglalihah wa tanwihi bima asasatfu umatuna min hadharati shamikatin penting disini untuk memberi penghormatan kepada pencapaian peradaban sejarah yang telah mempesona dunia dan penaklukan dalam waktu singkat yang merupakan pembebasan orang-orang dari perbudakan mereka dan tidak pernah dipermalukan atau dieksploitasi dan untuk menyebutkan keagungan peradaban yang dibangun bangsa kita dibedakan dari peradaban sebelumnya dan kemudian dalam keterpaduan, keseimbangan, dan moderasi menggabungkan realisme dan idealisme antara kecanggihan material dan transcendensi moral antara yang diturunkan dari cahaya wahyu dan cahaya pikiran mempromosikan seni dan mempekerjakan mereka dalam pelayanan pesan bangsa guru ini mungkin akan terkejut oleh beberapa orang karena ia memiliki gegasan bahwa agama adalah musuh seni ini tidak benar semangat seni adalah perasaan keindahan dan mengekspresikannya dengan cara yang indah pula dan Islam menghidupkan kembali perasaan ini dalam jiwa seorang muslim dan mengajarkan kepada mu'min untuk melihat keindahan yang tersebar di seluruh alam semesta dalam lukisan-lukisan yang indah yang diciptakan oleh tangan sang pencipta sang ilustrasi surah al-sajdah ayat 7 yang memperindah segala sesuatu yang diciptakannya surah an-namal ayat 88 itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu dan surah al-muluk ayat 3 tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih oleh karena itu Islam menyambut seni audio visual dan menufaktur kelas atas dengan batasan dan kondisi yang menjauhkan dari ekspresi paganisme yang berlaku di tengah peradaban sebelum Islam atau mendukungnya dan menyuruhkannya sebaliknya seni Islam dalam segala bentuk dan warnanya seharusnya mengekspresikan Tauhid dan menyuruhkan Tauhid وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَنْ أَلْفَنِّ كُلُّهُ فِي ذِلِّ الْإِسْلَمِ أَنْ يَكُونَ أَذَاتُ الْإِثَارَةِ الْغُزَائِ Demikian pula Semua seni yang berada dalam bayang-bayang Islam harus dijauhkan dari menjadi alat untuk memancing nahluri rendah dan mengundang maksiat baik yang tampak maupun yang tersembunyi Ia juga menggunakan ilmu untuk mensucikan diri meninggikan manusia dan mendorongnya untuk bertakwa kepada sesang pencipta dan untuk berbuat baik kepada makhluk Allah berfirman, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik Surah An-Nahl ayat 128 Terima kasih 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 selamat menikmati 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 tindakan selamat menikmati metode selamat menikmati dan 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 penting yang menikmati menikmati selamat menikmati para pelanggar selamat menikmati pendidikan menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati konsanta dan selamat menikmati 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 stabilitas harus terlihat dalam sasaran target dan fleksibilitas dan evolusi dalam alat dan mekanisme dan itu adalah ketuguhan dalam aset dan pergeruan tinggi dan elastisitas elastisitas caban dan molekul dan kami mengatakannya untuk memodernisasikan dan untuk menyimbangi waktu dalam kemajuan ilmiah dan teknologi dan pengembangan terpuji yang mengangkat kehidupan manusia sebagaimana yang kita katakan tidak ada keanehan yang ingin mengulitibat bangsa menurut bangsa-bangsa lain sistem ini disebut modernitas globalisasi dan lain-lain karakteristik dari modernisasi islam keseimbangan yang adil antara konstanta dan variabel dalam islam dan jelas mendefinisikannya sehingga dedaunan tidak cocok dan penghalang-penghalang mencair agar tidak saling merugikan sehingga tidak membekukan apa yang dapat mobilitas dan fleksibilitas dan tidak mengubah yang konstan apa konstanta dan variabel dalam islam konstanta dalam islam adalah tempat pertama merupakan islam seluruh atau ide ketuhanan dan perbudakan dengan kata lain tentang Allah tentang manusia tentang alam semesta perspektif dan terlihat dan sikap islam disini adalah selesat dari kebenaran tentang hal-hal ini tugas untuk percaya padanya apa adanya tanpa variabel dalam islam adalah segala sesuatu yang dapat diulur atau kualitatif segala sesuatu yang menerima perubahan dikenal sebagai variable sudah semua ini kenapa sih ada yang bisa share stream bukunya enggak bisa tak masih ada satu lagi roh ya silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir dari parameter moderasi disini dijelaskan bahwa fikhul awlawiat atau yang dinamakan dengan fikir prioritas yang mana memilih hal yang lebih penting dari hal-hal penting lainnya seperti dalam surat atau bah ayat 19 yang artinya apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah mereka tidak sama di sisi Allah jadi tidak halal bagi yang muda menjadi tua tidak pula yang tua diperkecil menunda apa yang menjadi haknya untuk ditunda atau memberikan apa yang menjadi haknya untuk menunda oleh karena itu perlu didahulukan keyakinan di atas perbuatan prinsip di atas cabang dan lainnya seperti halnya kewajiban landasan di atas kewajiban lain kemusyrikan atas kemaksiatan besar atas kecil dan apa yang diharamkan diperjanjikan karena perbedaannya dan lain-lainnya serta amalannya menurut amalan anggota tubuhnya ia juga didahulukan atas praduga dan yang ditetapkan oleh teks di atas yang ditetapkan oleh ijtihad dan yang disepakati di sini dalam perbedaan di dalamnya inilah yang disebut dengan fikir awlawiat atau fikir prioritas darurat di antara ciri-ciri moderasi dan pemberon islam perlunya menanggapi apa yang diminta oleh semua kelompok bangsa perubahan radikal dan reformasi komprehensif baik reformasi parsial maupun sementara atau tambel sulam atau dangkal yang berdiri di permukaan tidak tidak menyelam ke dalam atau cukup dengan obat penenang tanpa pencabut penyakit dari akarnya dia mendesak para pendukung reformasi dan perubahan untuk melawan keterbelakangan dan korupsi karena keterbelakangan mengganggu pikiran bangsa dan korupsi mengganggu hati nuraninya hambatan pertama bagi kemajuan peradaban bangsa yaitu korupsi politik korupsi ekonomi korupsi administrasi dan korupsi moral para penghobat khatbah ini harus bekerjasama untuk apa membangun reformasi yang nyata ini mencakup semua bidang ada pun reformasi itu tidak akan nyata jika tidak dilakukan dengan kemauan dan tangan kita sendiri dari sudut pandang kita dan untuk mencapai tujuan dan kepentingan kita ada pun reformasi ada pun reformasi yang dipaksakan orang lain kepada kita untuk mencapai tujuan mereka dan dilakukan oleh mereka atau klien mereka tidak mungkin reformasi itu masuk ke setiap reformasi adalah reformasi rezim politik yang memerintah rakyat kita mengendalikan nasib mereka membungkam setiap lidah bebas mematahkan setiap pena bebas memenjarakan setiap advokat dengan bebas mencurangi pemilihan dan menaklukkan lawan dengan undang-undang darurat dan pengadilan militer tidak ada obat untuk korupsi ini kecuali dengan perubahan radikal yang membawa para penguasa yang dipilih oleh rakyat dengan segala kebebasan mereka yang meraskan penderitaan mereka mewujudkan harapan mereka dan dapat meminta pertanggung jawaban mereka menanyai mereka mengoreksi mereka dan mengisolasi mereka jika mereka bertahan dalam buruk Dasar dari setiap perubahan adalah untuk mengubah seorang dari dalam karena ia dipimpin dari dalam dirinya bukan dari penampilan luarnya dan dari pikiran dan hati nuraninya bukan dari telinga atau lehernya yang dalam sholat al-ra'at ayat 11 disebutkan bahwa artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri terima kasih telah menonton! 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 kembali warisan ini dan melayani dengan metode dan mekanisme zaman sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kemajuan bangsa dan misi abadinya itu kayaknya kalian salah materi kalau saya materi yang ke-8 itu itu ada namanya doa bid il istihad doa bid istihad apa itu namanya il istihad yang paling terakhir ada yang bisa saya screen bukunya iya bisa berapa ke-8 ya yang paling terakhir ini istihad ya yang ini tapi tadi gak ada ininya ya apa namanya yang itu halaman 174 itu coba lihat nah yang ini gak ada yang jelasin bagian ini iya kayaknya ini tadi dilewati bagian ini kayaknya tadi dilewatin oh dilewatin baik bismillahirrahmanirrahim ini harus indikator lah bahasanya itu apa sih mata nakulu ala anna al-awwal al-ilmu al-rasikh jadi kita melihat ada sebagian orang-orang liberal yang mencoba menaksikan Quran dia terlepas daripada sunnah gitu jadi melepaskan Quran dari sunnahnya atau melepaskan Quran dari bahasanya aneh begitu ya dan yang ketiga adalah taksisul aqidah alal imani wa tawahid bagaimana isi daripada bahasatia itu adalah tawahid kepada Allah subhanahu wa ta'ala akidah yang benar takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala nomor empatnya kemudian yang kelima tazkiyatun annafs bimakarimin al-akhlaaf bagaimana mensucikan jiwa dengan akhlak-akhlaaf yang baik ini artinya isi konten daripada manhad wa suti adalah amal ma'ruf nahi nahi mungkar tidak bisa dilepaskan itu sebab kalau dia terlewatkan dari amal ma'ruf nahi mungkar maka isinya akan bertentangan dengan islam yang menyuruh kepada ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran nah kemudian berikutnya adalah ihtiram antar siikh al-qiyam al-insani wal-ishtima'iyah jadi selama kita berbicara tentang manhad wa suti maka kita berbicara juga tentang insani kemanusiaan wal-ishtima'iyah artinya kesosialan sosial artinya kemasyarakatan kebangsaan itu ada di sana kemudian ihtiram al-aql bijuwar al-wahyi nah ini yang saya bilang bahwa istihadu al-istihad min indi nas la yunafi al-naql ya tidak menafikan dari wahyu sehingga istihad-istihad yang dihasilkan itu dia ada akar ini akar nas seperti misalnya sekarang kita berbicara tentang manhad wasati wasatiya wasatiya islam nah itu ada ada dalil-dalil dari al-quran yang diambil maupun dari as-sunnah kemudian tajriduddin min dahilihi wal-ishtihad min ahlihi fi mahalihi jadi tajrid itu adalah dari dakhil dari dari dalamnya apa dari dalamnya dari pemahamannya wal-ishtihad min ahlihi fi mahalihi jadi bagaimana istihad itu sendiri harus ada spesialisasinya di bidangnya masing-masing tidak boleh dia beristihad bukan di bidangnya orang yang ahli fikih beristihad dalam tafsir nanti dia bukan menjadi fikih bukan menjadi tafsir tapi nanti namanya tafsir fikih sebenarnya tafsir itu jauh lebih luas kalau itu masih serumpun misalkan atau sebaliknya istihad dalam masalah-masalah masalah-masalah duniawi pedokteran perbankan itu harus butuh spesialis dalam bidangnya bagaimana kita pemahaman yang baru ini masuknya pemahaman bisa atau fikihnya fikih dalam sains fikih dalam agama fikih dalam teknologi itu harus kita ada tejudinya bagaimana memuliakan wanita memperlakukan wanita dan memuliakannya dan menjaga kefitrahannya kefitrah wanita itu bagaimana dia dilindungi bagaimana dia diberikan haknya diperhatikan dan lain-lain itu harus menjadi prioritas di dalam manhad waswati jika ada manhad waswati kemudian melanggar hak-hak perempuan merampas hak-hak perempuan nah disitu berarti dia tidak sesuai kemudian yang kedua belas al-inaya bil-usrah jadi bagaimana istihad apa manhad waswati itu dia perhatian terhadap keluarga dan sebagai suatu benih dari suatu masyarakat jadi suatu masyarakat tidak bisa berdiri sendiri malah dia akan ditopang oleh keluarga keluarga maka keluarga inilah yang berperan di dalam mewarnai suatu masyarakat kemudian takwinul mushtamak soleh jadi adanya kesolehan kolektif dengan cara apa saling mendorong saling mendorong itu maksudnya bukan membantul itu memberikan ta'awun ala biru wa taqwa kemudian al-iman biwujud al-umah al-islamiyah jadi kita meyakini nanti adanya umat islam ini akan persatuannya dan bagaimana loyalitas karena banyak juga yang namanya umat islam tapi tidak tidak bersama umat islam kan begitu jadi itu harus menjadi suatu satuannya di komotur daulah ini jadi ada namanya manhat wasoti aspek politiknya harus ada itu komotur daulah ini politik yang isi politik itu bukan bukan tentang kekuasaan semata mereka dia dakwah 16 jangan sampai dia mengkafir-kafirkan menfasik-fasikan kecuali disitu tujuannya adalah bibayinatin untuk kemaslahatan untuk permasalahan pidana untuk permasalahan menjauhkan umat dari kehancuran itu harus ada baginya harus ada bukti takwiyatul iktisot memperkuat ekonomi dan bagaimana dia berdasarkan dari ekonomi Islam ya alhamdulillah sekarang di Indonesia meskipun ya perlu ya banyak sekali apa namanya itu peningkatan-peningkatan tetapi dengan adanya akuisisi atau negara itu membuat bangsa di Indonesia itu sebenarnya satu poin poin bahwa negara kita ini dia welcome dan ini salah satu bukti bahwa dakwahnya itu kan dijadikan ini juga menjadi rujukan dalam ekonomi syariah nah kemudian bagaimana butuhnya pluralitas jadi kita ini tidak kita ini kan masyarakat yang plural plural itu artinya masyarakat yang heterogen yang tidak satu ras taruh saling mengenal saling toleransi antar bangsa antar suku 19 insya'u hadarat ilmi waliman bagaimana kita tagline kita itu peradaban kenapa demikian karena peradaban itu membangun manusianya membangun jiwanya membangun peradaban isi isi dari peradaban itu maupun teknologinya maupun pembangunannya itu harus dibangun maka antara ilmu dan iman ini dia menjadi satu kesatuan jadi jangan sampai kita membangun ini semua tapi tidak ada gimana akhirnya orang bunuh diri orang sukses tapi suksesnya kesemuan kemata bahagia kesenian itu bagian dari islam kesenian yang isinya dakwah isinya itu bagaimana kita mensadarkan umat seni ada video ada lagu ada yang nasyud-nasyud islami seperti itu ada di laut sehingga orang merasa sejuk dengan islam dan imarat al-ardi bagaimana kita memfungsikan negara itu menjadi memakmurkan kata mahmur ini kan bagus tapi membangun sehingga dia menjadi subur menjadi bahagia bukan sebaliknya bukan yang sekarang ini apa namanya itu eksploitasi 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 itu bukan imarat eksploitasi itu intihak namanya nah berbeda dengan konsep masofya islam bagaimana imarat al-ardi watahki kutkan miyah yang memujudkan pengembangan wari'ayah al-bi'ah jadi kita peduli dengan lingkungan jadi kalau kita berbicara tentang lingkungan menjaga lingkungan tidak terjadi pemanasan global tidak terjadi apa namanya banjir longsor lainnya itu bagian dari wasotiyah bagaimana kita ketika sikapnya tegas itu saya bilang ini nomor dua-duanya maksudnya tegas tegas itu apa ketika kita berhadapan orang-orang yang mau bekerjasama oke welcome tapi ketika orang-orang yang menindas merampok mencuri menindas maka dia akan berlaku hukumnya ya dia harus masuk penjaran dong dia harus diadili gitu dan kalau terbukti dia harus masuk penjaran itu kan maksudnya jihadu ma'al-ma'taddi itu bagaimana kita senantiasa tegas dengan orang-orang yang berbuat soling. Kemudian Alina yaitu bagaimana kita memperhatikan minoritas-minoritas di tempat-tempat lain, di Inggris, terutama di Eropa, Amerika, Afrika juga ada sebagian sekarang. Bagaimana kita memperhatikan minoritas, muslim yang minoritas di negara-negara di berbagai macam penjuru alam ini atau di dunia. Nomor 24 coba. Bagaimana memperhatikan ini minoritas yang lain, kita tahu minoritas lain di tempat-tempat. Tentu ada agama muslimnya, ada agama masalani, ada agama-agama lain, itu harus diberikan haknya. Dua lima. Jadi kita tujuannya itu memudahkan, bukan memudah-mudahkan. Jangan orang lihat dakwah itu serem, tapi mengembirahkan, menyenangkan, menyejukkan. Nah ini tafsir berdakwah. Di ayat itu sunnat ataduruj. Bagaimana perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan di dalam berdakwah. Bagaimana kita seimbang antara yang sawabit mana yang enggak bisa dirubah di dalam agama ini, rukun iman, rukun islam itu pasti enggak bisa dirubah. Tidak ada suatu istihad. Wah ini rukun iman enam, harus kita tambah tujuh, enggak. Nah tetapi di dalam wasail da'wahnya, itu mungkin bermacam-macam. Bisa lewat YouTube, bisa da'wah, bisa diskusi, bisa ceramah, bisa macam-macam ya. Nah tapi, ini kita seimbang. Antara sawabitnya dalam syariah. Wataqa yaratnya berubah-ubah, apa itu? Wasailnya berubah. Dulu orang ke Mekah pakai kapal ya. Itu berbulan-bulan itu. Nah kita sekarang paling 8 jam bernyampai. Alhamdulillah. Wawadu'u'taqalifimaratibhasyari'iyah. Kita harus meletakkan mana sunnah itu pada sunnahnya. Jangan yang sunnah jadi wajib. Yang wajib jadi sunnah. Seperti zakat. Zakat itu kan yang wajib. Tapi sebagian masyarakat dia mesunnahkan. Tidak dilaksanakan itu. Sehingga terjadi di masyarakat kita itu sedekanya, tapi zakatnya tidak ditunaikan. Nah ini kan bahaya. Seharusnya dia zakatnya ditunaikan dulu. Kalau wajibannya ditunaikan, baru dia... Apaan ya? Maksudnya dia infak dulu, sedekan dulu, tapi sezakatnya tidak. Jadi harus disesuaikan. Mana atakalif dia. Sobi, anak-anak itu harus diberikan porsinya. Kalau dia belum wajib, jangan diwajibkan. Tapi dia hanya babnya itu bab pembiasaan. Pendidikan boleh. Misalnya sholat. Yang belum balik, dia pendidikan. Jangan sampai perlakuannya sama. Dulu roh harus kepentingan atau urgensi dari al-islahusyamil. Bagaimana kita perbaikan menyeluruh. Dan tagihirul al-jezari. Yang perubahannya mengakah. Jadi banyak orang itu kan kadang event-event itu, misalnya ada event motivasi. Oh, pada nangis, semua ini. Tapi abis itu, tidak keluar dari ruangan itu, sudah kembali lagi ke habitat. Seharusnya dia al-jezari ya. Tagihirul al-jezari itu, betul-betul mengakar. Sehingga, dimanapun, apapun dia berada, tetap saja motivasi, serta keinginan untuk berubah ke lebih baik itu, kepada al-intifak biturasi al-eluhani bimafimin urlum wudfuna wa'ala. Bagaimana kita membaca. Ini alertasi kita. Urutan kita itu, urutan ke membaca itu, urutan ke delapan puluh dua. Dari delapan puluh enam. Negara ya. Negara dunia itu yang daftar yang minat baca itu kan dari delapan puluh enam. Kita nomor alhamdulillah. Kita nomor delapan puluh dua. Disip-disip itu nomor delapan puluh enam itu ya. Ya. Ini intifak biturasi al-deliki ro'ah. Baik, itu saja dari saya. InsyaAllah. Pekan depan kita lanjutkan dengan diskusi. Siapkan pertanyaan dan lain-lain. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Oke. Naktatimu bilhamdara. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kompon ong. Um, Terima kasih.